Halo sahabat hotelia, kembali lagi dengan Omdance Senang berjumpa anda semuanya Kali ini Omdance ingin berbagi pengalaman mengenai Bagaimana proses melakukan tendang servis di hotel industri Kebetulan Omdance ingin memberikan atau sharing mengenai tendang servis di hotel terharta sendiri Yuk kita lihat, dan kebetulan kali ini Omdance dibantu oleh eksekutif hostkeeper Hotel Ibis Jakarta Sleepy dengan Bapak Ucok Yuk kita lihat Nah sahabat hotelia, ini dia, ini adalah eksekutif hostkeeper di hotel Ibis Jakarta Sleepy Dengan Pak Ucok ya Pak Ucok Margo Ucok Senior di sini, yang paling lama dan tahu detail mengenai karakter tamu Tamu-temu member dan lain-lainnya Di Ibis Jakarta Sleepy Bapak Ucok boleh tahu sih, kalau kamar kita itu ada berapa kamar Pak? Kalau kamar kita di hotel Ibis Sleepy, padanya ada sekitar 340 kamar Terbagi menjadi dua, yaitu standar dan kamar suite Ibis merah punya kamar suite Ya, hanya di Ibis Jakarta Sleepy sepertinya Ada berapa suite room Pak? Suite room kita punya 4 kamar suite Nah, kali ini Om Des ingin berbagi dengan rekan-rekan hotel ya Mengenai servis atau turn down service Pak Ucok Untuk Ibis ini, siapa sih tamu-tamu yang mendapatkan servis atau pelayanan turn down service ini Pak? Untuk pelayanan turn down service, hotel Ibis Sleepy memberikan untuk tamu-tamu yang member dan VIP All member ya, all member ya Pak ya Ya, tapi tidak tertutup, kemungkinan untuk kamu yang request ada special request untuk minta di turn down service juga Oh gitu, berlian Ini hotel yang harus patut dicontoh Buat teman-teman di hotel dimanapun Anda bekerja Pak Ucok bantu saya untuk memberikan step atau cara turn down service yang proper dan profesional Yuk kita lihat caranya Pak Ucok akan memberikan bantuan saya Memberikan pelayanan di mana si turn down service yang proper Yuk kita lanjut videonya Oke Pak Ucok, apa aja yang diperlukan untuk preparation di turn down service Pak? Untuk preparation turn down service kita menyiapkan satu disinfektan Koto disinfektan Sarung tangan untuk supaya bersih, kita tidak bersendungan langsung Alat untuk membersihkan disinfektan Disinfektan sama untuk membersihkan gelas Slipper Bed mat dan hygiene kit Dua pieces untuk dua orang Oke, pakai hygiene ya Pak? Biasanya di hotel-telan pakai apa namanya? Cookies ya? Tapi disini pakai hygiene ya Pak? Ya karena kita tidak, karena ini lagi jamannya COVID-19 Jadi kita tidak menyediakan lagi cookies lagi yang kita disediakan karena hygiene untuk kebersihan tamu juga Keren, keren, keren Concern dengan hygiene ya untuk tamu-tamu Yakinkan bahwa kamarnya semuanya dalam keadaan safe ya Pak? Benar Pak Oke Pak Ucok, step pertama concern di area bedroom ya Pak? Ya, kita sekarang untuk turn down mulai dari concern yang pertama di area tempat tidur Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah merapikan dulu bantal-bantalnya Gulinya, karena kita di hotel Ibi Sleepy memakai bloster Jadi kita lapikan blosternya, bantal gulinya Yang kedua kita rapikan bilongnya Kita rapikan supaya tamu senang pas saat balik Lihat kamarnya rapi Pas, langsung bisa tidur ya Pak? Ya Kemudian duvenya kita rapikan Oke Kita tarik sesuai dengan Uh Harus rapi ya Pak? Ya, harus rapi karena biarkan Kamu senang saat melihat tempat tidurnya rapi Oke Sip Kemudian kita lakukan lipatan Supaya temunya melihat kalau tempat tidurnya siap untuk digunakan Oke Welcome Di ready buat sleep Ya Kerapihan Lihat rapi Luar biasa Oke Kemudian Selanjutnya Selanjutnya kita menaruh Minur water Menaruh water Untuk tamu Supaya bisa langsung diminum Berdekatan dekat telepon Oke Selanjutnya Kita Naruh Kelas Untuk diminum Dengan kondisi bersih dan hijin Kelas untuk minumnya di sebelah persis ya Di sebelahnya persis Dengan kondisi hijin dan posisi yang benar Setelah itu Setelah itu Menyediakan Bed mat Bed bed juga di sebelahnya ya pak ya Di sebelah tempat tidur kita sediakan Sebagai alas Untuk Kita menyediakan Slipper Slippernya posisi ready to use juga pak ya Ini Dengan posisi ready to use Siap untuk dipakai Wow Kalau itu Kita kasih yang terpenting Kita ngasih Special Amenities Special gift Karena selama pandemi Kita Mengganti dari Amenities Cookies Dengan hijin Supaya kamu Tetap selalu sehat Dan Kalau kita Memprotek diri sendiri ya pak Dari segala penyakit Setelah merasihkan tempat tidur kita selanjutnya masuk ke kamar mandi Yang Yang perlu diperhatikan Setelah Tentu servis yaitu Melihat Tor sampah Apakah ada sampahnya Kalau bila ada sampahnya Nanti kita akan Buang ke Tempat sampah Merampirkan tisu Oke Sesuai dengan posisinya Terus Terus Mengatikan amenities Bila amenities Dipakai Kita ganti dengan yang Baru Oke Dan Tidak lupa kita Balikkan posisinya Kita dusting Semua Vanity Contournya Terus Toilet Polenya Kita cek Apakah sudah bersih atau belum Terus Sudah Kalau belum bersih Kita bersihkan kembali Terus 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 Ini posisi bersih Karena memang sudah di make up tadi pagi ya pak Ya Posisi ini bersih Karena sudah dibersihkan Sama Staff Lomata dan pagi Jadi untuk tendonnya Kita hanya melanjutkan pekerjaan yang Tercap saja ya Tercap saja Luar biasa Apalagi yang harus di Konsen di kamar mandi pak Yang konsen di kamar mandi Kita akan menaruh Tambahan Oh Jadi dipindah dari Dari Wardrobe Pindah ke dalam Kamar mandi Supaya siap ready Untuk digunakan Oke Oke jadi Dari Wardrobe pindahin ya pak ya Dari Wardrobe Kita pindahin Wardrobe ini Dan Kita taruh Di gantungan Dan posisi Serapi mungkin Pindah ke Tempat Kamar mandi ya pak Bikin sebarat Rapi mungkin Supaya kamu bisa melihat Dan si ready Untuk digunakan Seperti saat temunya akan mandi Luar biasa Setelah kamar mandi kita melapikan Mini bar Tray coffee set Bila ada yang dipakai Sama tamunya Kita refill kembali Kita taruh posisi Serapi mungkin Supaya Enak dipandai Dan bila Karena ini kondisinya Telah dibersihkan Jadi gelas sudah dibersihkan Kalau misalnya Gelasnya itu dipakai Maka kita akan merapikan kembali Dengan mencuci Dengan se hygiene mungkin Itu saja dari ini Oke Terima kasih banyak Oke Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi dengan tutorial berikutnya Jangan lupa di subscribe video ini Like and share video ini Klik Thank you Sampai jumpa Sampai jumpa teman-teman Bye bye